Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Prima Isnawati Nomor absen 30 Disini saya akan menjelaskan Tentang pelawanan ekustik ketuk celanti Intro Latar belakang 1. Hukum Taman Karang tidak diakui oleh bangsa Belanda 2. Belanda memaksa Raja-Raja Bali mengakui kedaulatan 3. Belanda ingin monopoli perdagangan di Bali Tokoh-tokoh di Bali perlawanan 1. Aigusti Ketut Jelanti 2. Jero Jempiring 3. Raja Buleleng 4. Raja Karang Assem Pada tanggal 27 Juni 1846 telah datang pasukan Belanda berkekuatan 1700 orang pasukan darat yang menyerbu kapung-kapung di tepi pantai Di samping itu masih ada pasukan laut yang datang dengan kapal-kapal sewaan Pertempuran sengit terjadi antara para pejuang dari Buleleng dibantu oleh para pejuang Karang Assem dan Kelungkung melawan Belanda Selama dua hari, para pemimpin, para jurid, dan rakyat bertempur mati-matian Mengingat persenjataan Belanda semakin terdesak benteng pertahanan Buleleng Jebol dan ibu kota Singaraja dikuasai Belanda Belanda terus mendesak para pejuang untuk mendatang nangi perjanjian Perjanjian ditandatangani pada tanggal 6 Juni 1846 Isi perjanjian 1. Dalam 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru 2. Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dan biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda Sejumlah 75.000 gulden dan Raja harus menyerahkan ekustik ketujantik kepada pemerintah Belanda 3. Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng Raja dan pati ketujantik terpaksa mundur Tekanan dan pasaan Belanda itu mencoba ditangi dengan tipu daya Raja dan para pejuang pura-pura menerima isi perjanjian itu Tetapi dibalik Raja dan pati ketujantik melanjutkan pelawanan di wilayah Buleleng Timur yakni di sebuah desa Jagaraga Secara geografis, desa ini berada pada tempat ketinggian di Leren sebuah perbukitan dengan curang di kanan kirinya Desa Jagaraga sangat strategis untuk pertahanan dengan benteng berbentuk supit urang Benteng dikelilingi parit dengan ranjau yang dibuat dari bambu untuk menghambat gerakan musuh Pada tanggal 7 dan 8 Juni 1848 telah menerah bala bantuan Belanda di pantai Sangsit Tanggal 8 Juni serangan Belanda terhadap benteng Jagaraga dimulai dan terus dihujani meriam Namun pasukan Buleleng di bawah bimbingan ketujantik yang dibantu istrinya Jelero Jempiri mampu mengembangkan pertahanan dengan gelar supit urang Sehingga dapat menjebak pasukan Belanda 5 orang opsir dan 740 orang sedadu dapat ditewaskan Ditambah lagi 7 opsir dan 98 sedadu Belanda luka-luka Pasukan Belanda terpaksa ditarik mundur Pada tahun 1849 telah datang kesatuan serdadu Belanda dalam jumlah besar menuju ke Jagaraga Raja dan parti ketujantik melakukan pelawanan sampai titik darah penghabisan Perang ini disebut dengan Perang Puputan Untuk mendatang ke pasukan secara besar-besaran Maka setelah mengatur persiapan mereka langsung menyerah benteng Jagaraga Dalam tempoh 2 hari yakni tanggal 16 April sore hari Semua kekuatan di Jagaraga dapat dilumpukan oleh Belanda Peruntuklah benteng Jagaraga sebagai petanda lenyapnya kedaulatan rakyat Buleleng Raja Buleleng diikuti ekustik ketujantik dan cerai Jempiri menyingkir ke Karang Asam Tetapi mereka tertangkap dan terbunuh dalam upaya untuk mempertahankan diri Nilai-nilai perjuangan yang didapat Satu, suatu jiwa kepahlawan patriotisme Dua, mendorong jiwa nasionalisme Tiga, keberanian dengan jiwa kesatria Empat, semangat pantang menyerah Lima, rela berkorban Sekian presentasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati